Intro Hai, selamat datang di MyTeksy Law Video kali ini adalah tentang editing tutorial Seperti yang udah kalian banyak request di Instagram maupun di Youtube Tentang gimana sih caranya buat backgroundnya bergerak tapi objeknya tetap diem atau still Atau contohnya seperti ini Dan yang pastinya dengan menggunakan smartphone atau handphone Ya, kalian pengen tau caranya kayak gimana? Langsung aja, ini dia tutorialnya Baik, yang pertama-tama adalah kalian perlu foto yang bakal kalian edit Ya, itu pasti Yang backgroundnya itu dia kayak awan karena kita akan buat yang kayak contoh tadi Kemudian install aplikasi yang namanya Eraser Eraser ini bisa kalian download secara gratis di Google Play Store Kemudian kalau udah kalian install aplikasi Eraser atau penghapus background ini Kemudian aplikasinya ini ya, jadi di samping Kemudian yang pertama load foto Lalu setelah kalian load foto kalian yang akan kalian edit Lalu hapus backgroundnya secara otomatik Dengan cara pilih auto Kemudian arahkan ke bagian yang kalian pengen hapus bagian backgroundnya Kalau disini aku mau hapus bagian backgroundnya yaitu warna langitnya yang kita hapus Setelah kita hapus secara auto warna langitnya Kemudian kalian hapus secara manual Penghapusan manual ini fungsinya untuk memperhalus bagian-bagian yang gak bisa kalian lakukan Dengan mode menghapus secara auto Jadi kalian tinggal pilih manual Penghapus manual Kemudian arahkan penghapus itu ke bagian yang ingin kalian rapikan Biasanya seperti di bagian samping dari objeknya Atau beberapa area lain yang harus dilakukan secara manual Dan setelah kalian selesai menghapus bagian backgroundnya Kemudian kalian langsung bisa save Atau klik next Kemudian klik finish Dan langsung simpen di galeri kalian Kemudian untuk langkah selanjutnya Kalian bisa download video timelapse langit Jadi semacam timelapse tapi yang mengarah ke langit Jadi awannya kayak bergerak cepat gitu Atau seperti ini contohnya Itu kalian bisa download di youtube Cari aja di youtube Kalau misalnya kalian pakai hp Kalian pakai aplikasi yang namanya tukmate Atau gini deh Nanti aku sertakan semua aplikasi yang aku pakai Di link yang udah aku taruh di deskripsi Jadi link buat aplikasi-aplikasi yang aku pakai Aku taruh di deskripsi di bawah ya Sip, cek aja Yap, langkah selanjutnya Kalau udah kekumpul dua bahan tadi Jadi pertama adalah foto yang backgroundnya kalian hapus Kedua adalah timelapse langit yang gerak-gerak gitu Dan ketiga Kita akan eksekusi dengan aplikasi yang namanya KineMaster KineMaster ini gratis Bisa kalian download secara gratis di Google Play Store Atau misalnya kalian pengen yang Pro Kalian bisa beli di Play Store Atau bisa cari di Google untuk apk yang Pro Di Google banyak apk yang Pro Kalian cari aja Oke langsung aja kita eksekusi untuk editingnya Kita buka aplikasi yang namanya KineMaster Yang sudah kita download apk nya atau kita download langsung dari Google Play Store Yo kalau udah masuk ke aplikasi KineMaster nya Kemudian kalian pilih empty project Lalu step pertama Pilih media browser yang ada di sebelah sini Kemudian masukkan video yang udah kalian download dari YouTube Atau mana aja yang timelapse tadi Oke kemudian nah seperti ini Pertama-tama kita cut terlebih dahulu Dengan cara kita pilih videonya Kita klik Kita klik videonya sampai dia berwarna atau berubah warna Karena durasinya kepanjangan Kita klik seperti ini Kemudian kita pilih logo gunting Yap kita pilih logo gunting Kemudian pilih split at playhead Lalu video yang belakang ini kita hapus aja Kita hilangkan Yap jadi videonya cuma 15 detik aja Karena ini nanti kita akan upload di Instagram Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke layer Tambahkan layer disini Kemudian masukkan image atau foto Foto yang tentunya udah tadi kita udah kerjain Bagian backgroundnya udah kita hilangin Oke karena buat Instagram jadi foto yang kupake Skalanya 1 banding 1 Kemudian kita besarkan Pas di tengah-tengah supaya gampang Setelah itu kalau udah pas di tengah-tengah seperti ini Kita tarik durasinya supaya dia sama kayak videonya Yaitu 15 detik Yap kita tarik jadi untuk durasinya dia sama 15 detik Nah kalau kita lihat kan aneh nih ya Masa awannya berada disitu jadi kayak kurang pas gitu Nah buat ngakalinya Sekarang klik videonya Klik nah klik videonya kemudian pilih nih crop Kemudian setelah itu kalian geser videonya ke atas seperti ini Sampai seolah-olah dia berada di atas dari foto wanita itu Dan jangan lupa buat klik sama dengan logo sama dengan ini kalian klik Oke Supaya dia gak gerak-gerak videonya Kalau udah selesai jadinya nanti seperti ini Jadi dia mungkin lebih terlihat natural Gak usah khawatir masalah yang di kanan dan di kirinya Karena ini skalanya 1 banding 1 Jadi pasti Instagram nanti bakal ke crop kok Kalau udah selesai kalian bisa langsung save ke galeri kalian Dengan save video to gallery Bisa kalian pilih full HD atau HD doang juga gak apa-apa Ya setelah kalian export video yang udah kita edit lewat kinemaster tadi Karena kebetulan skalanya adalah 1 banding 1 Jadi buat upload ke Instagramnya itu Tinggal kalian crop aja sebenernya sih gampang Jadi masuk ke Instagram Kemudian pilih video tadi yang udah kalian export Lalu langkah selanjutnya Kalian bisa pilih tombol crop yang ada di sebelah sini Nah Ini kalau kalian klik Dia akan secara otomatis zoom dengan skala 1 banding 1 Jadi otomatis yang kanan dan kirinya tadi yang kosong itu gak bakal kelihatan Dan setelah kalian klik disitu Kemudian kalian bisa langsung upload ke Instagram kamu Dengan skala 1 banding 1 Tapi Kalau misalkan kamu bikinnya skala 16 banding 9 Dan bukan skala 1 banding 1 Jadi aman Langsung kamu upload aja Sesuai Ya sesuai 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 video aslinya Ya Dan itu tadi guys Video cara membuat backgroundnya bergerak Dengan objek yang diem Semoga bermanfaat Dan bisa kalian praktekan Kalau misalkan ada yang kurang jelas Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya Makasih udah nonton Thanks for watching Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sebarkan kalau menurutmu video ini bermanfaat And goodbye Bye